Pemirsa Jumat 28 Juli 2023 merupakan 10 muharam bagi umat muslim. Berbagai peringatan unik maupun tradisi dilakukan oleh para umat muslim termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini seperti terlihat pembuatan bubur asyura ala emak-emak perumahan permata hijau 4, blok B dalam momentum 10 muharam. Berikut liputannya untuk Anda. Informasi ini sekaligus menutup berjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa Prita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Prita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina pamit undur diri, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Semarak memperingati 10 muharam kental terasa di perumahan permata hijau 4, blok B, Kelurahan Patunas, Kejamatan Tungkal Ilir, Kota Kuala Tungkal. Di sini, para emak-emak di perumahan permata hijau 4, blok B, rela mengeluangkan waktunya sejenak untuk bersama-sama memasak bubur asyura. Bubur asyura ini akan disajikan dan dibagikan kepada warga di perumahan permata hijau 4. Bubur asyura merupakan bubur beras yang dimasak dengan air santan dan berbagai macam jenis sayuran. Bubur asyura biasanya akan dimasak bersama oleh para warga untuk kemudian dibagikan ke masjid maupun warga sekitar. Salah satu warga perumahan, Misdawati mengatakan, khusus di perumahan permata hijau 4, blok B setiap tahunnya selalu dikelar masak bersama membuat bubur asyura. Dengan cara sumbangan warga perumahan, dan bubur asyura ini nantinya akan dipungkus serta dibagikan kepada warga sekitar perumahan permata hijau 4, blok B. Dan ini juga sebagai bentuk amal dan doa agar terhindar dari mara bahaya, dan tetap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bumur BDN ini membuat bubur asyura, mengatasi puluh muharam, sebagai tradisi. Di Kuala Tunggal, setiap tahun, Alhamdulillah, setiap tahun kami mengadakan di perumahan BDN di sini, dibagi-bagi, dibagi-bagi ke seluruh warga Kuala Tunggal. Berarti ini sudah sebagai tradisi lah ya? Sudah sebagai tradisi, setiap tahun kami mengadakan bubur. Sementara, ungkapan serupa juga dikatakan Rahmalia. Ia sebagai warga Batanghari, hampir 11 tahun tinggal di kota Kuala Tunggal. Tentunya sejak itu pula, berbagai citra rasa buatan bubur asyura pernah ia rasakan. Sehingga momen pembuatan bubur asyura tidak dapat hilang, karena bubur asyura akan dapat terlihat dan disantap pada sepuluh muharam tiap tahunnya. Atau hanya dapat ditemukan satu tahun sekali. Ya, kami kan penatang di sini, sudah 11 tahun ditunggal. Ya, merasa Alhamdulillah ditunggal lah yang kayaknya ada bubur asyura kayak gini kan. Di tempat kami, enggak ada. Di Batanghari, ya. Di Batanghari, ya. Ada sayur-sayuran 40 jenis, termasuklah bumbu-bumbunya. Betul, betul. Kayak bubur biasa lah kan. Ada sayurannya 40 jenis gitu kan. Berarti memang kita lihat memang sebagai tradisi lah nih. Betul, betul.